Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Briptu FN kini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim karena tersangka memiliki tiga anak balita. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh karena Briptu FN mencoba menolong sang suami saat peristiwa kebakaran terjadi. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Pasca kejadian, tersangka ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Dimana tersangka ini juga mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, di tangan kanan sebelah kanan maupun tangan di sebelah kirinya, luka-luka dan beberapa tubuh bagian depan luka-luka akibat terbakar juga. Korban Bripturian meninggal dunia setelah jalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirou Sodo, Kota Mojokerto. Sekolok Forensik Reza Indragiri menyebut penyidik harus melihat faktor pemicu seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan termasuk trauma dan kondisi abnormal dari pelaku. Ada banyak mazhab ya dalam psikologi yang bisa kita terapkan untuk memahami perilaku seseorang termasuk dalam situasi kejahatan. Nah kalau kita pakai teori yang paling klasik atau mazhab yang paling kuno, maka memang tidak cukup bagi kita untuk mencari tahu tentang faktor pemicu. Tapi juga perlu mundur bicara tentang faktor pembiasaan, bahkan mungkin yang faktor paling mendasar atau faktor paling fundamental berkaitan dengan pada kali trauma, adanya kondisi-kondisi yang khas, kondisi abnormal dan seterusnya. Nah kembali ke tim pemeriksa apakah mereka akan menggunakan mazhab yang klasik semacam ini, atau cukup bicara tentang mazhab lainnya. Misalnya bicara tentang bagaimana interaksi antara faktor individu dengan faktor lingkungan pada momen-momen menjelang kejadian akhirnya berujung pada perilaku kekerasan. Tak hanya itu, sekolah forensik juga menyebut kondisi psikologis tersangka pas saya melahirkan juga tak bisa disampingkan, meski hal itu tergantung pertimbangan penyidik. Proses kehamilan dan persalinan menciptakan tanda petik keguncangan hormonal yang sifatnya signifikan, maka kemungkinan terjadinya tanda petik kekacauan berpikir, kekacauan berperasaan, itu menjadi hal yang tidak bisa disampingkan. Jika seorang perempuan dianggap sedang mengalami baby blues syndrome, maka memang setiap lagi kemungkinan perilakunya menjadi tidak koheren dengan berpikirnya. Soalnya adalah di kalangan ilmuwan sendiri, keberadaan baby blues syndrome itu masih sifatnya kontroversial. Ada sebagian ilmuwan yang meyakini keberadaan baby blues syndrome, tapi ada pihak lain atau ilmuwan lain yang menganggap bahwa baby blues syndrome tak lebih tak kurang hanya sebuah istilah yang didramatisasi saja terhadap kondisi seorang perempuan yang sekali lagi baru saja menjalani persalinan. Kita ingin mengandut sekali lagi pandangan yang mana, kembali ke tim pemeriksa yang akan memberikan perspektif keilmuannya kepada penyidik. Polda, Jawa Timur memeriksa 5 orang saksi terkait peristiwa KDRT yang diduga dilakukan seorang oknum poluan Brip2FN terhadap suaminya. Selain telah memeriksa 5 orang saksi untuk mengungkap fakta dari kasus ini, polisi juga telah mendatangkan 2 orang ahli psikologi, forensik, dan psikater.